Assalamualaikum Dunsana Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PRRI merupakan gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada 15 Februari 1958 Gerakan ini didahului oleh keluarnya Ultimatum Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia PRRI berawal dari tuntutan tokoh militer dan sipil Sumatera Tengah mengenai otonomi daerah dan desentralisasi Ahmad Hussein mendeklarasikan PRRI pada 15 Februari 1958 setelah merasa pemerintah tidak proaktif menanggapi tuntutan tersebut Pemerintah pusat melihat PRRI sebagai sebuah gerakan separatisme dan menumpasnya dengan penggerakan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia PRRI tidak bersiap untuk perang terpaksa menghadapi operasi militer tersebut Operasi militer untuk menumpas PRRI memakan banyak korban di pihak PRRI Jumlah korban akibat konflik PRRI yang singkat jauh lebih besar daripada korban perang dengan Belanda pada zaman revolusi nasional Indonesia Selain itu banyak yang tak terlibat PRRI dibunuh dan menjadi korban kekerasan seperti penyiksaan, perampokan, dan pemekosaan Pasca PRRI, orang Minang menerima pukulan kejiwaan yang keras Dulu berada di barisan terdepan dalam perjuangan kemerdekaan nasional tetapi kini dicap sebagai pemberontak separatis PRRI menandai tamatnya riwayat Partai Mas Yumi dan Partai Sosialis Indonesia Kedua partai tersebut dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap terlibat dalam PRRI Sementara itu pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI makin menguat di Sumatera Barat Banyak pegawai negeri yang mendukung PRRI diganti dengan orang-orang komunis PRRI dilatar belakangi kekecewaan para pemimpin militer dan sipil Sumatera Tengah terhadap pemerintah pusat yang cenderung sentralis sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa Sejumlah warga dan tokoh menuntut adanya otonomi daerah desentralisasi Tuntutan tersebut muncul pada acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20 sampai 25 November 1956 dihadiri oleh 612 veteran Reuni ini menghasilkan kesepakatan yang disebut Piagam Banteng Lewat Piagam Banteng, para perserta reuni menuntut pelaksanaan perbaikan kepemimpinan nasional dan angkatan darat mereka juga menuntut komando pertahanan daerah dan menghidupkan kembali Divisi Banteng Selain itu, mereka juga menuntut penghapusan sistem pemerintah yang terpusat yang telah menyebabkan sistem birokrasi yang tidak sehat kemacetan pembangunan daerah dan hilangnya inisiatif daerah Untuk memperjuangkan Piagam Banteng maka dibentuk Dewan Banteng yang di bawah pimpinan Letkol Ahmad Hussein Dewan Banteng beranggotakan 17 orang 8 diantaranya dari perwira aktif atau pensiun 2 dari polisi dan 7 lainnya dari kalangan sipil ulama, pimpinan politik, dan penjabat Pembentukan Dewan Banteng diikuti dengan Dewan serupa di berbagai daerah yakni Dewan Gajah di Sumatera Utara pimpinan Kolonel Maludi Simbolon Dewan Garuda di Sumatera Selatan pimpinan Letkon Barlian dan Dewan Magumi di Salawesi Utara pimpinan Letkon Fetje Sumoal Dewan-dewan ini kelak bergabung menjadi Dewan Perjuangan pada September 1957 Dalam menghadapi berbagai kepergolakan daerah Presiden Soekarno semula mengutamakan diplomasi Perdana Menteri Juanda mengusulkan digelarnya Musyawarah Nasional atau MUNAS pada 10-14 September 1957 di Jakarta Sementara itu Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution mengusulkan masalah di daerah dengan penggunaan kekerasan Namun usaha Nasution tersebut tidak berhasil dan Presiden Soekarno menyetujui pelaksanaan MUNAS Nasution menyiasati pelaksanaan MUNAS tidak mengarah pada masalah yang mengancam posisinya yang mengadakan larangan pertemuan komandan-komandan militer tanpa seizin KSAD Larangan KSAD justru membuat pimpinan militer di daerah melakukan pertemuan yang tidak direncanakan pada 7-8 September 1957 menjelang dilaksanakan MUNAS Beberapa pimpinan militer di daerah terlebih dahulu mengadakan Musyawarah di Palembang Mereka menghasilkan apa yang dikenal dengan sebutan piagam Palembang yakni tuntutan kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan duit tunggal Soekarno-Hatta sesuai dengan kedudukan semula mengganti KSAD Nasution dengan stafnya membentuk senat, otonomi daerah, dan melarang aktivitas komunis Namun tuntutan pimpinan militer di daerah yang disampaikan di MUNAS tidak mendapatkan hasilnya maksimal Nasution berhasil meyakinkan Kabinet dan Presiden Soekarno tentang adanya kepentingan terselubung dari para pimpinan militer tersebut Pada Januari 1958 berlangsung pertemuan di Sungai Dare yang dihadiri pimpinan setiap militer di daerah dan tokoh sipil diantaranya Ahmad Hussein, Maludin Simbolon, Barlian, Fedji Samuang, Zulkif Lilubis, Dahlan Jambe, Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Syarif Usman, Burhanuddin Harahab, dan Sumetro Joyo Hadi Kusumo Pertemuan hari pertama menghasilkan kesepakatan untuk melahirkan gerakan koreksi terhadap pemimpin yang bertindak inkonstitusional yang bukan tindakan disintegrasi dan mengangkat Ahmad Hussein sebagai ketua Dewan Perjuangan Pada Februari 1958, sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Sungai Dare Ahmad Hussein selaku ketua Dewan Perjuangan mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dengan waktu 5x24 jam dan Presiden diminta kembali kepada kedudukan konstitusionalnya Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan Ultimatum PRRI digubris oleh pemerintah pusat sementara Ahmad Hussein dan kawan-kawannya dipecat dari Angkatan Darat Pada 15 Februari 1958, bertepatan dengan batas akhir ultimatum Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia sebagai pemerintah tandingan di Padang PRRI membuat Kabinet dengan Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri Adapun susunan Kabinet, yakni Syafruddin Prawira Negara merangkap Menteri Keuangan Asad sebagai Menteri Dalam Negeri Dahlan Jambek sempat memegangnya sebelum Asad sampai di Padang Deklarasi PRRI mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah Pada 17 Februari 1958, kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI Gerakannya dikenal sebagai Permesta Namun pemerintah pusat melihat PRRI sebagai gerakan separatis dan KSAD Abdul Haris Nasution memberikan perintah operasi militer untuk menumpas PRRI Di Sumatera Barat, hampir semua partai politik yang ada kecuali Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasional Indonesia mendukung gagasan yang diperjuangkan PRRI Namun ketika pemerintah pusat merespon PRRI dengan tindakan represif dan perjuangan daerah mulai kolah Persatuan Tarbiah Islamiyah dan Partai Adat Rakyat mulai membelot dan akhirnya bergabung dengan partai yang berbasis nasional Bila dibandingkan dengan partai-partai nasional itu lainnya sikap mereka terhadap PRRI lebih kasar daripada PKI Pemerintah pusat menganggap PRRI sebagai gerakan separatisme yang harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata Pemerintah pusat melalui Angkatan Perang Republik Indonesia APRI atau dijuluki Tentara Pusat melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat Angkatan Laut dan Angkatan Udara Operasi yang dilancarkan yakni Operasi Tegas Operasi 17 Agustus Operasi Sabta Marga Operasi Sadar dan Operasi Merdeka Pada tahap awal berlangsungnya operasi militer kegiatan administrasi pemerintahan lumpuh penjabat dan pegawai melakukan pengungsian demi menyelamatkan diri Untuk menghidupkan kembali pemerintahan maka pemerintah pusat memecah Sumatera Tengah menjadi tiga provinsi salah satunya Sumatera Barat Pada tanggal 17 Mei 1958 Keharudin Datuk Rangkayo Basah diangkat menjadi gubernur Sumatera Barat pertama Di sisi lain aksi tentara pusat berjalan tanpa kontrol Tentara Apri melakukan tindak kekerasan Ribuan orang yang dicurigai sebagai simpatisan PRRI ditangkap secara sewenang-wenang Aksi pembunuhan massal terjadi di sejumlah tempat Di bawah jam gadang Apri membunuh sekitar 187 orang dengan cara ditembak Hanya 17 orang dari jumlah tersebut yang merupakan tentara PRRI Sedangkan selebihnya merupakan rakyat sipil Para mayat lalu dijejarkan di halaman jam gadang Dari pertengahan April 1958 sampai 1960 Semua sekolah, SMP, dan SMA ditutup Universitas Andalas yang baru berjalan dua tahun terpaksa ditutup karena hampir semua dosen dan mahasiswanya ikut PRRI Menjelang akhir tahun 1960-an seluruh wilayah Sumatera Barat berhasil dikuatsai tentara Apri Abdul Haris Nasution mencatat operasi militer PRRI memakan korban sebanyak 7.146 orang tewas di kedua pihak Sebagian besar yang tewas yakni 6.115 berasal dari pihak PRRI Safruddin Bahar mencatat jumlah korban akibat konflik PRRI yang singkat jauh lebih besar daripada korban perang Revolusi Indonesia Selain operasi militer pemerintah pusat melakukan pendekatan secara diplomatis dengan membujuk tentara PRRI untuk menyerah dan kembali setia kepada NKRI Peristiwa itu disebut operasi pemanggilan kembali Pada 29 Mei 1961 Ahmad Hussein secara resmi menyerah bersama sekitar 24.500 pengikutnya Selanjutnya pemerintah memberi amnesti kepada elemen sipil dan militer yang pernah terlibat PRRI Amnesti itu dituangkan melalui keputusan Presiden nomor 322 tahun 1961 Meski seruan pemerintah direspon pimpinan PRRI pada kenyataannya janji amnesti hanya sebatas retrorika Selama beberapa tahun pimpinan sipil dan militer PRRI dikarantina Masyarakat terutama mahasiswa dan pelajar mengalami tekanan hidup yang berat Pada 2 Maret tahun 2000 Harian Mimbar Minang melaporkan temuan lembaga bantuan hukum LBH Padang tentang Soeharto selaku Panglima Kodam Dipenogoro kepada anak buahnya yang memerintahkan genosida etnis Minangkabau ketika peristiwa PRRI terjadi Penemuan itu diungkapkan Ketua Tim Investigasi PRRI Yunizar Cianiago Divisi Dipenogoro sendiri menjadi momok hitam bagi masyarakat Sumatera Barat Harlan Darwis menyebut kesatuan ini melakukan kekejaman luar biasa seperti membunuh membantai memperkosa dan berbagai kejahatan yang sulit dibayangkan Menurut Yunizar fakta ini mendorong Soeharto ketika menjabat sebagai presiden untuk menutup wacana PRRI menanggapi temuan LBH Padang staf ahli menteri urusan hak azazi manusia Muradi Yuti mengatakan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi pada masa PRRI belum bisa dibawa sampai ke persidangan HAM karena kekosongan undang-undang yang dapat mengaturnya Soeharto tercatat menjadi Panglima di Jawa yang paling bersemangat untuk mengirim pasukan memberantas PRRI selama tahun 1958 ia telah mengirim sekitar 6 batalion ke Sumatera Barat termasuk Yoga Sugama Ali Mortopo yang merupakan orang kepercayaannya Sikap Soeharto mengundang perhatian yang positif dari pemerintah pusat mengingat para Panglima lainnya di daerah Jawa menunjukkan sikap ragu-ragu dalam mengirim pasukan keraguan tersebut mungkin saja disebabkan oleh rasa enggan untuk saling bertempur melawan sesama rekan di kemiliteran Terima kasih telah menonton!